Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Abang Akamolang Seperti biasa kita meliput perkembangan pembangunan Simpang 4 Bandara Hanadi Matam Setelah hampir 2 minggu tidak meliput Karena kemarin kita ada Hujan deras Hampir 1 minggu lebih kita hujan deras Jadi kemarin kita tidak meliput Sekarang pagi ini Tanggal 13 Maret Kita meliput perkembangan-perkembangan Pembangunan Simpang 4 Bandara Hanadi Matam Di sini luar biasa Untuk Gapura selamat datang Masuk ke Bandara Hanadi Matam Satu sisi sudah terbongkar dan sudah rata dengan tanah Tinggal yang tengah sama yang sebelah kanan Mudah-mudahan dalam Kurang lebih kalau tidak ada hujan atau cuaca buruk mungkin dalam 5 atau 6 hari selesai Untuk pemugaran Guna mempercepat pembangunan Untuk peninggian tanah di jalan asfalnya Nah ini untuk beamnya Besinya sudah terlepas Ada di sini Yang sebelah kanan ada di sana Dan itu Kasucoran Di situ sudah rata dengan tanah Dan untuk penimbunan pared Ini parednya Nanti akan digeser Yang sebelah sana Kita jump Nah yang di situ Lagi pemadatan tanah Atau penimbunan pared Parednya digeser ke sebelah kanannya Sebelah kanan Sebelah sana Itu parednya Sebelah sana Di sini parednya nanti tertutup Karena di sini Nanti Untuk bundarannya Termakan di sebelah situ Untuk sebelah sana Para operator Sudah menaiki Exovator Atau Vibratornya Ada Dam truknya Sudah pada mulai Aktifitas Di pagi hari ini Dan di sana Untuk pengerukan tanah Atau perataan Sudah dimulai Alhamdulillah Perkembangannya Dalam satu bulan ini Sudah lumayan masif Karena kemarin Terkendala cuaca Jadi Agak Mundur dikit Dari rencana Atau dari target Yang harusnya Sudah rata Di Pemanatan tanah Untuk parednya Sebelah sini Oke kita mendekat Ke Arah simpang empatnya Untuk Simpang empatnya Terjadi Pemlokiran jalan Jadi Yang dari dua arah Dari arah Nagoya Dari arah Nongsa Dan sebagainya Tidak ada Belokan harus lurus Kecuali Kalau kita belok ke bandara Baru masuk ke Disini Dan disini juga Tidak ada Yang dari arah Bandara Tidak ada yang belok kiri Kanan Semuanya belok kiri Yang dari arah Nagoya Mau masuk ke bandara Tidak ada Yang belok kanan Dialihkan lurus ke depan Disimpang Belokan sebelah sana Baru Berputar Oke Untuk disana Pergerakan eksplator Sudah mulai dilaksanakan Mudah-mudahan Para pekerja Diberi kesehatan Keselamatan Guna memperlacar Pembangunan Disimpang Bandara Hang Nadiem Ini Nah disana Dam truk Sudah Mengantri Guna Diisi oleh Eksavator Untuk Pemindahan Tanah Alhamdulillah Mungkin cuaca hari ini Cerah Sangat menukung Guna kerja Di pagi hari ini Jadi kita Sebelum geser Nah untuk sebelah kanannya Masih Menunggu Guna pekerjaan Mereka masih berfokus Di sebelah Kiri saya Apakah Pergerakan Eksavator ini Bergerak Ke Sebelah Sini Saya Kurang tahu Oke Bagi Para Soraraku Yang baru Ketemu dengan Channel Abang Akamulang Jangan lupa Jangan lupa Like Subscribe Dan share Terakhir Tolong Komennya Oke Kita bergeser Ke Sebelah Sana Ternyata Eksavator Yang tadi Bergerak Dia menghasurkan Bekas Bangunan Tugu Selamat Datang Selamat Sini Terima kasih. 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 Bagi yang tahu silakan komen kenapa harus ditutup dengan kain karung. Bapak ini lagi nutup-nutup. Terima kasih. 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 ini mungkin saya sudah ditutup atau belum, karena untuk papan cornya sudah dilepas seperti di geser kebelah sini. Mudah-mudahan dengan peninggian jalan nanti tidak ada banjir lagi di sini. Kemarin kalau ada banjir sangat luar biasa. Semua dialitkan karena banjirnya sekiranya bisa sampai 90 cm kalau lagi banjir tinggi di sebelah sini. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abang Akambola Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!